Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua apa kabar semoga selamat lupa jumpa lagi dengan Amril channel ya di video kali ini Amril channel akan mereview mobil nisan ya oke sahabat inilah dia penampakan mobil nisan ya nisan apa ini Mari kita lihat teman-teman ya ini panjangnya dua meter lebih tingginya 1,80 meteran ya Insyaallah saya sudah coba keliling sekarang kita coba cek interiornya ya interior sebelumnya kayak gimana ya temen-temennya sekalian kita cek juga ini untuk mobil ini adalah Nissan X-Trail model X-Trail ya model ah 2023 drive-line FWD facial tipe light drop engine 2,5 liter transmission CVT body style stasiun wagon ya gasolin full tipe gasolin ya Oke kita cek dulu teman-teman ya Nah ini untuk jok belakangnya teman-teman ini sangat luas sekali ya kalau kita duduk tuh luas ya temen-temen tuh nyaman lah kita duduknya ya dual AC dilengkapi dengan charger ya dan lampu baca untuk penumpang serta ada pegangan tangan tangan dan septibel ya Nah ini untuk fitur mengontrol kacanya dan ini sudah stylish ya untuk membukanya dan disini ada tempat norok teh dan kopi disini juga ada keranjangnya gitu oke guys nah disini kita lihat fiturnya dari sini ya sederhana fiturnya tapi sangat menggoda ya nah kita sekarang ke belakang ke bagian bagasi ya tuh bagasinya juga sangat luas ya ini mohon maaf ini saya review waktu malam teman-teman karena kita kerjanya malam ya ban serapnya ada disini ya temen-temen ya ban serap ada disini dan untuk kelengkapan yang lain kayak apa namanya itu eh ini nah ini untuk dongkraknya ada disini temen-temen ya tuh dongkraknya tuh oke nah terus ini masih manual juga bentuknya ya hisan x trial ya ha ini untuk bensinnya ini sebelah kanan ya tuh bensinnya sebelah kanan nah ini untuk penumpangnya penumpangnya seperti saya bilang tadi temen-temen ya sangat luas dan nyaman untuk kita gunakan ya tiga jok ini temen-temen ya tiga jok disini itu ada joknya juga ya tuh jok serap ini ya tuh tuh joknya ya ini belakang ada lampu juga nih tuh lampu bacanya juga ya buat penumpangnya di belakang joknya oke sangat minimalis mobilnya ini ya nisan x-trail ya nah ini juga untuk penumpang depan ini sangat luas temen-temen ya tuh kita duduk luas sekali ya di sini ada lubang temen-temen tuh bisa naruh sesuatu di sini temen-temen ya temen-temen bisa lihat hai temen-temen ini ada lubangnya di sini ya tuh bisa naruh sesuatu di sini ya bisa naruh sesuatu tembus dia ya dan untuk ininya juga tempat naruh berkas ya kita kembali ke dashboardnya ya ini lacinya ya temen-temen lacinya juga tidak terlalu apa namanya tidak terlalu luas ya sederhana saja hanya bisa masuk beberapa berkas ya nah untuk fiturnya ini sudah sangat jelas sekali ya dan untuk instrumennya juga instrumen terbaru ya setidaknya ini untuk radionya ini sudah model baru juga ini kecil ini fitur AC dan semuanya ada di sini ya ya transmission otomatik ya teman-teman ya teleknya ini telek ke apa namanya nih sudah pakai telek juga ini ya untuk lampu ini sudah LED ya kristal ini kiri kanan tuh ya tempernya juga ini sangat keren ya dilapisi dengan kisi-kisi untuk angin radiator sudah pakai stelis juga ini teman-teman tuh ya pokoknya keren lah enggak rugi ini enggak rugi eh membeli patrol eh bukan patrol ya X-dryling ya karena di sini sangat laku ini teman-teman ya ini dibanderol di sini itu eh 200.250an teman-teman ya nah ini untuk fitur radionya ini untuk apa namanya reset dan cancel yang di sini nah ini rim rin tangan ya ini D mode dan ini adalah transmissionnya ada nah ini transmissionnya ini agak beda teman-teman ya jadi kalau kita masukkan di sekarang ini ya ini sudah dia nah kalau kita mau parkir langsung aja tekan ini ya tekan oke nah ini agak berbeda dengan yang lain ya nah ini instrumennya bunder ya kita matiin ya ini bunder bunder mengkilat ya bunder kristal nah untuk setirnya ini dilapisi dengan kulit juga ya oke oke teman-teman ya untuk lampu ini ada ini lampu ini baca untuk sopir sama penumpang ya tuh nah ini kayaknya ini ada kameranya teman-temannya coba kita cek dulu ya di samping apa namanya ini kamera depan oh gak ada ya teman-teman ya gak ada kamera depannya ya terus kamera belakangnya juga gak ada ini oh iya gak ada teman-teman ya gak ada jadi ini mobil sederhana ya sederhana oke sahabat ini fitur-fitur pintu sama spion ini kisi-kisi AC nya juga sudah stylish semua ya teman-teman ya tuh kiri kanan dan ini dashboardnya sudah di eh tangkapi dengan perhiasian warna ini ya ada tiga warna ini ya silver sama coklat ya oke kita jalan dulu terima kasih eh kalau memang video ini eh ada manfaatnya teman-teman jangan lupa di like komen dan di subscribe ya eh terima kasih jazakumullah ya wabillahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih 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 telah menonton!